apa maksudnya aku gak ada intikat baik itu maksudnya selama ini kalian masih nunggu ada intikat baik itu? aku tuh sampe detik ini tuh nunggu intikat baik sama saka maksud aku gini loh kan temen ya kan udah temenan lumayan lama terus udah kayak gitu kenapa gak merapat bahasa kondisi ngomong pendekatan gitu jadi kayak melakukan pendekatan untuk misalkan yaudah kita omongin secara baik baik secara keluargaan itu gak ada sama sekali udah gak ada sama sekali halo 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 hai apa kabar? sempet kayak whatsapp gitu kan waktu aku lahiran itu kan udah lama banget bukan selamat ulang tahun iya sampe netizen yang kau udah bayikan kan iya emang aku gak ada masalah apa-apa sama dia masalahnya cuma bisnis makanya kan bisnis is bisnis ya pertemanan kalau misalkan pertemanan maksudnya orang ngucapin ulang tahun atau ngucapin apa kita gak bales maksudnya disangkut pautkan dengan gitu kan kalau misalnya kan masih menunggu itikat baik namanya juga udah pernah berteman kalau besok nih dateng itikat baik terus apa? kasusnya dihentikan atau gimana? aku mau ya kita juga ya tergantung kan itikat baiknya seperti apa oh seperti apa dulu kita juga melihat juga seperti apa nah kalau misalnya memang ada transparasi dan ada hal yang sesuai diharapkan oleh kita juga kita tidak menutup kemungkinan untuk seperti itu jadi diharapkan apa sih sebenarnya kalau dari itikat baiknya diharapkan apa? ya mengakui seperti itu mengakui ya harus mengembalikan hak ya kan maksudnya kan uang kita kan ceri uang gak gampang ya maksudnya uang segitu juga kan orang-orang ngomong ya sama temen gak usah diributin apa segala macem ya kan tergantung jumlahnya ya iya kalau jumlahnya segitu ya enak juga ya banyak emang jumlahnya? iya lumayan terlalu sudah tangan muat gak ya? muat katakan oke jadi gak apa-apa emang dengan kesadaran ya sebenarnya aku tuh pengen banget kayak ya bukan pengen di gimana ya ngajak ketemu atau didatengin yang kayak ayo yuk kita obrolin obrolin gimana caranya pengembaliannya aku sih mau dicicil sebulan berapa juga gak apa-apa gak masalah ya yang penting mah mengakui aja kalau ini miss management gitu maksudnya kayak pengelolaannya kurang baik sehingga dananya banyak yang bocor kayak gitu itu aja kamu sebenarnya oke sesimpel itu baik banget kamu ya bapak gimana kalau istrinya begitu? ridho gak? iya gak apa-apa itu lakuknya dina oh oke baik juga ya berdua ya oke tapi gak aku pengen tau ini pada saat nulis-nulis status kayak gini itu kondisinya lagi apa? oh lagi manik oke lagi lagi kesel aja lagi di pojokan gak gak aku ya aku waktu itu boleh ngomong ya jadi saksinya gak dateng ada saksi yang ada saksi yang gak dateng ada beberapa saksi yang gak dateng aku emosi jadi kita mau menjelaskan ya mengenai dulu perkara kita kan banyak ditanya sama media sama netizen ini kasus ini udah sampe mana sih karena kita kan gak belum memberikan statement apa-apa ya karena ada permintaan banyak karena ini juga apa kasus hukumnya publik udah mengetahui ya kasus ini laporan kami dari hasil gelar penyelidikan kemarin penyidik menyimpulkan kasus ini naik ke penyidikan pendidikan itu arti